Pemirsa Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan ketiga tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 7,90% dari tahun sebelumnya. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, perekonomian Sulawesi Barat triwulan ketiga tahun 2018 berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai 11,38 triliun rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 8,9 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2017, ye on ye, ekonomi Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 7,90% atau mengalami peningkatan sebesar 6,47% dari triwulan kedua tahun 2018. Pertumbuhan tertinggi sebesar 13,60% terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 17,18%. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 44,89%. Sedangkan dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 45,77%. Pada skala regional di kawasan Sulampua, pertumbuhan ekonomi wilayah yang tertinggi pada triwulan ketiga tahun 2018 atau QI2QI terjadi di Sulawesi Barat, yakni sebesar 6,47%. Secara ye on ye, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan ketiga tahun 2018 terjadi di Maluku Utara sebesar 8,17%. Sedangkan secara kumulatif hingga triwulan ketiga tahun 2018, pertumbuhan tertinggi terjadi di Papua sebesar 18,34%. Adapun Sulawesi Barat menempati posisi kelima. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan. Bersambung. Baik. Baik.